Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ganti-ganti dimanapun berada Apa kabar pada malam hari kau senang sekali Sayo Stephen William atau Boy Dengan rekan sayo Sayo Mr. Gober biasa dipanggil Egy John Wah alam ganti pak namo Senang sekali balik pula tentunya Dalam acara kesayangan kita Yang terpampang nyato di alam nyato Dan alam gaib Alam nyato dan alam gaib Yang selalu Apa namanya tuh Mempunyai pendekat rating paling atas di tingkat televisi Indonesia Fenomenal Wah ada Dan sebelum saya buka acara itu Sepinya rasanya selama dua minggu kita Tak bertemu akhirnya kita bertemu pula Apa itu Ya rupanya Lalu lama saya tengok rumah saya Semak makmum Masam rupanya Sampai ke orang-orang ini rupanya Ya rupanya Ya rupanya Sebelum saya bercakap banyak Ya rupanya Satu jam ke depan Kita akan mengundang salah satu bintang tamu Salah satu? Salah empat ya? Salah empat bintang tamu Orang yang sangat saya hormati nih ya Tentunya kalian tidur di rumah sudah penasaran Makanya jangan kemauan dong Tetap dikomentar Acara yang nomor satu di dunia Apalagi kau tidak buka Diku dikomentar Komentar Komedi Melayu Tradisional Nak ganti-ganti Saya nak salam-salam dulu Lama udah berbesar salaman dengan ganti-ganti Lama udah bersuwa Saya nak sampaikan dulu salam-salam ganti-ganti kau Untuk ganti-ganti saya yang berada di provinsi Jambi sekitarnya Kota Jambi sekitarnya Muao Jambi sekitarnya Sambung kebel Datang hari sekitarnya Tanjung Jambung Barat, Tanjung Jambung Timur dan sekitar-kitar Pokoknya di wilayah Jambi Tocinto Gitu Ini mongong-mongong gitu Baju kita ke sampah apa halnya? Nak nganti-nganti Tengganti Kalau tamu kita spesial Kalau kita pakai baju itu Kompak-kompak sedikit Cuma salah saya kaget pas balik Kenapa batik aku? Ya dan kaget dulu Kalau aku kan lelok pakai laca, pakai apa Kau kini itu lelok juga Pakai bulu mata, pakai listrik Tampak-tampak Bulu mata! Oh bulu mata itu lah Nah kebetulan bintang tamu kita pada malam hari itu Orang yang sangat luar biasa sekali Khususnya di provinsi Jambi Siapa gitu? Oh tidak tahu Iya lah Tidak tahu Aku kaki Aku itu Tentangnya Tentang Perdagangan Oh tentang perdagangan Mungkin nanti-nanti saya yang berdagang Tidak tahu bagaimana kisah Kaki itu panggil Pakai pantun Apa itu dia panggilnya? Pakai pantun Apa pantun? Pantun yang kaki Badan lita Kita minum jamu Cakep Jamunya dibuat Mak Wati Mak Wati Mak Wati Nah bintang tamu kami itu malam itu adalah Iko Dio Kita sambit Sambut Kita panggilnya Panggilkan Bapak kita Kadis Disprindad Provinsi Jambi Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Pak Bagi itu dikosipatnya Yuk Boleh duduk Iya Kok pesapai Pokoknya dimana aku disitu Ayo Iko Kok itu dikosipatnya Banyak lah Banyak lah Orang tua Wah Iko Saking banyaknya orang tua Lama aku itu Ini enak Iya Bapak Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Sehat Pak Alhamdulillah Di situ gimana? Sehat juga? Cuma dia tidak sehat Bekawan dengan dia Pak Alhamdulillah Baru balik lagi dikinci Pak Badan agak sakit-sakit Iya Kode Untuk kopi kerinci Kopi kerinci Kopi kerinci Kopi kerinci itu terkenal loh Iya saya lah 2 minggu Pak Aku tidak ada siaran Aku berangkat ke kerinci Pak Jadi semak mampun Ruangan saya Pak Pak Tanya Pak Tanya Pak Bagaimana ruangan dengan Miko Enak Pak Mohon maaf Pak Bagaimana Pak Pendapatan 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 Kalau memang tidak cocok Pak Nanti kami mengajukan proposal Kalau tidak ada cocok Pak Saya ganti co-host yang lain Kalau tidak mau Tengok Kalau malam cocok Waaaaaa Kalau besok kita nanti live-nya di luar ya Waaaaaa Tepuk tangan Tepuk tangan Waaaaaa Nah ganti ganti dimana pun pada Iko Radio orang tua saya Ya bapak kita Bapak Kadis Di Prindak Provinsi Jambi Di Prindak Provinsi Jambi Iyaaaaa Ganti Apa lagi? Bintang tamu kita cuma sekolah Bintang tamu kita banyak Kita suruh dulu Kita bertanya-tanya dengan Bapak Kau dulu Kita kenalan dulu Mungkin ganti-ganti di rumah Penasaran dengan Bapak Siapa Bapak Kau gagal Waaaah Putih Waaaah Kalau ada Bapak dan Ibu Biar lah panggil Eh kalau Bapak kau Kalau Ibu payahnya menunggu Hahaha Kalau Bapak kau Kita kenalkan dulu ke ganti-ganti Pak Nah itu ganti-ganti saya aku banyak kok Pak Mulai dari Tanjung Jambung Sampai ke Batu Eh Batu Tango Rajo Pak Rinci Ganti-ganti saya aku pengen kenalan dengan Bapak Saya mohon kepada Bapak untuk Kenalan dulu dengan ganti-ganti saya Kenal sama Bapak Kemudian asli Bapak di mana Silahkan Pak Di kamera Asan Silahkan Pak Iya Pak Saya belum nyebut nama tadi Belum lagi Belum lagi Belum lagi Kenalkan Oh iya Pak Oh iya Pak Coyun Pak Saya ketiga Pak Saya Lingling Pak Alah Lingling Pak Kepala pening Lingling Iya Lingling Ado Lingcin Jadi nama Aryansyah Pak Aryansyah Pak Aryansyah Panggilnya bisa Ari, bisa Rian Bisa Yansyah Bisa Yansyah Bebas Bisa Ari Lasso Bisa Rian Ungu Bisa Umi Raja Bisa Afgan Bisa merangkap Bisa merangkap Bisa merangkap Kalau kamu Saya sih kok Kalau tidak di Cipiri Kalau tidak di Cipiri Ceredangan Bisa su Apalagi Ganti-ganti kita yang ada di Mosam Selamat Malam Nah itu Ada salah satu warga Salah satu warga Mersam Oh iya Masuklah Masuklah Lalu jadi sama orang Masam Masuklah Masuklah Mana bumi dipijak Di situ Nah kalau Kalau gobek Asli yang mana? Saya orang Jambilah Dengan alam gaib ya? Iya Kalau saya lihat Dari pisanya Kayaknya orang Sungapuang Singapura Singapura Iya betul Wisss Tidak nyangkok Aku orang Singapura Nah Bini aku nonton ketahuan-tahuan Awas di WA Nah Iko bapak sudah kita hadirkan di Siko Nah Saya juga menyimpan Siko lagi Bintang tamu Woi Kalau Iko sudah Cetan rumah anak Bapaknya Tak Cewek Ibu Dia sering masuk TV TV rusak Dia sering bawa anaknya Masuk TV juga Nah Dari program kita Ngacawaruk dulu Sampai ke Komentar itu Ya Penasaran ya Pak Langsung balik kita panggil Ikutnya Tante kita Tante Ademus Jalimah Wah sayang sekali Dia tidak bisa hadir di Siko Pak Tak bisa hadir Pak Jadi kita bincang-bincang Kita semua gitu Iya Wah Ada Tante Silahkan Tante duduk Di sebelah sana Di sebelah bapak Tolong ambil ke timun Siko Silahkan ini bedel bulu Nah Ganti-ganti dimanapun berada Iko kedua bintang tamu kita Iko Sudah saya hadirkan depan Ganti-ganti Yang pertama adalah orang tua Sayo Bapak Sayo Bapak Sayo Bapak Adis Bapak Adis Bapak Adis Disprindak Provinsi Jami Dan Selanjutnya Iko Dio Tante Sayo Yang sudah lama Tidak pernah muncul di dunia perpileman Nah Kita kenalan dulu Kita kenalan dulu Tante silahkan kenalan dulu Tante Seperti biasa Namo Tante Sudah tuh Sudah mengenalin langsung keluar Tante Iya silahkan Tante Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang bertugas untuk mendata para perajin di aplikasi kriya Oh Terima kasih Tante Tante Sudah Ben Gopret sudah ada pertinian Untuk Aku hilang di TV Oh hilang di TV Iya dapat pola Iya Kalau hilang di TV tidak pola Tapi kalau hilang dari kenyataan itu Pak Ya Jangan Pak Tante Oh ya Allah Pak T. Drama nya Pak T. Nah Kalau Gopret sudah punya pertinian Silahkan Pate Saya mau ke ibu yang paling cantik dulu Wah terima kasih Ben Bukan Pak T Ibu ya Aku juga terima kasih Aku terima kasih salah iya, silakan ke ibu, ke ibu apa tante manggelnya? ibu? ibu, 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 ibu ibu, 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 ibu ibu, 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 ibu ibu, ibu, ibu ibu, ibu, ibu ibu, ibu, ibu saya mau bertanya nih kanti-kanti di rumah kan sering tuh denger dekra nasda des, des? dekra nasda Dekra Pateko nyambung Dekra Dekra Nasda Nah apa sih Dekra Nasda itu Yang salah sepotan Apolet lidah di OMPLan Atau pesan labuan Lidah lurus lurus Dekra Nasda Dekra Nasda Dekra Nasda itu ialah Dewan Kerajian Nasional Daerah Nah Dekra Nasda adalah Pengurus-pengurus Dekra Nasda ini Mengurus para pengrajin yang ada di provinsi Jambi Baik itu Pengrajin tenun Kria Pengrajin keria, tenun, songket Dan anyaman Dan juga perhiasan Dari jari khas Jambi Tidak Kalau Dekra Nasda hanya mengurus Pengrajin Kalau makanan itu beda lagi Bukan Dekra Nasda yang mengurus Kalau model-model Cengkau ini tidak masuk Ini kan pengurus tatung Tidak masuk Adanya di tinjiin lagi Aduh Pak Tidak Masih nyamuk lagi tadi Masih kesehatan Tante Berarti Bapak itu Bapak mohon bapak Masih lanjut yang tadi Tidak adil ya Saya duluan datang Cuma gak ditanya Wah Nampaknya Gober ini Aduh sesuatu Dengan Tante ini Silahkan Gober Terus Aku pun apa Tidak Nah tadi itu kan Tante bilang Aduh sangkut pautnya Dengan pengrajin-pengrajin Nah pengrajin itu tuh Mereka datang sendiri Atau Dekra Nasda yang mengayomi mereka Pengrajin yang kita bina Adalah pengrajin-pengrajin Memang yang dari tadinya kecil Kita bina untuk menjadi besar Nah mungkin tadinya mereka Baru memproduksi beberapa hasil kerajinan Setelah kita bina Bisa memproduksi beberapa kerajinan Yang tadinya mereka baru Bisa melakukan penjualan Di daerah Setelah kita bina Bisa melakukan penjualan Secara nasional Harapan kami Semoga Dekra Nasda yang dibina Pengrajin yang dibina oleh Dekra Nasda Bisa menjadi pengrajin yang mandiri Bukan begitu Pak Seperti slogan kita sekarang Yang diubungkan sama Pak Kadis Yaitu Dekra Nasda membumi Nah Nah Kita juga ada bincang-bincang sama Pak Kadis Kalau kita tidak ajak pecakap Pak Kadis itu Takut dia hidup Nah Kalau kita ajak pecakap Dikagi dulu Setelah yang nempuyko Jangan kemana-mana Jangan kekaya dulu Jangan kejamban dulu Karena tidak ada anjut Jangan ketambat dulu Kita akan balik lagi setelah yang seko-eko Jangan kemana-mana Tetap di komentar Kolehi Melayu Tradisional Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Boy Nah Tadi sudah kita bercakap-cakap Eh tidak Gobel sudah bercakap dengan tante kita Apa itu Dekra Nasda Mungkin sudah kita jelaskan tadi Nah sekarang kita punya pertinjian ini Pertinjian ini khusus untuk Bapak saya ini Bapak Kadis gitu Mungkin kanti-kanti di rumah Termasuk ada Wah Atun Wah Atun yang sedang menonton itu Sembutlah Sembutlah Untuk Dosa Mungkin yang sedang menonton Sudah tidak sabar Tengok Bapaknya Silahkan Dikasih pertinjian Nah Saya mau tanya Sama Pak Kadis Oke Apa Bapak Giat-giat Dekra Nasda Yang dilakukan Dekra Nasda Provinsi Selama kepemimpinan Pak Zomizola dan Ibu Serim Baik terima kasih Jadi ini saya sampaikan ulang Bahwasannya Ketua Dekra Nasda Itu adalah Ibu Serim Taria Zola Jadi Ibu E-Gobernur Kepala Dinas Perindusian Perdagangan Dia ex oposio Ketua Harian Ketua Harian Nah Bapak Gubernur Posisinya selaku Pembina Pembina Banyak giat-giat Yang kita laksanakan ya Khususnya Di dalam meningkatkan Apa namanya Nilai Tambah bagi pengrajin Jadi harus ada Edipelionya Seperti tadi sampaikan Dari dia Indusinya kecil Dari bayi Sampai dengan dewasa Dia mandiri Nah giat pertama Kita ada Banyak pelatihan-pelatihan Ya Melalui Dinas Perindak Melalui Kooperasi Kemudian melalui Stakeholder yang lain Pelatihan-pelatihan Bagi pengrajin Ya Perajin itu apa saja Orang yang melaksanakan Kegiatan Dimana Dia membuat sesuatu itu Mempunyai nilai tambah Yang bisa dijual Ya Dari mulai Anyaman Kria Kemudian dari Mulai batik Tenun lain sebagainya Kemudian ada juga Untuk perhiasan Mutuman ikan Itu yang namanya Pengrajin Ya Jadi itu Setelah mereka Kita latih Lain sebagainya Mereka kita Hasil daripada Produknya Kita pamerkan Kita sudah banyak Mengikuti pameran-pameran Baik yang levelnya lokal Maupun yang levelnya nasional Nah Lokal Contohnya dalam Hut-Hut Hut Kabupaten Kemarin Kutut Bungo Kemudian Iya Semua Semua produk Kemudian dalam Kegiatan yang tingkat nasional Kita ada pameran Kemarin Dekranas Wut Inakrap Kemudian Ada juga Kegiatan TEI Trade Expo Indonesia Bahkan Mohon maaf ini Batik kita ini Sudah diperhitungkan Kita punya Namanya Pengrajin Pengrajin yang Mempunyai Multitalenta Itu pintu Ya Pintu Kemudian kita Pernah ngikutkan Kemarin pada Bulan Maret itu Namanya Jakarta Passion Week Ya jadi Hasil kerajinan Daripada Pengrajin yang ada Itu dibawa Melalui desainer Parli Asmara Itu dengan motifnya Yang seperti ini Yang cerah Motif cerah Hitam butil Dan sebagainya Itu yang pertama Tunggu dulu Yang kedua Pada bulan September Yang lalu Baru-baru ini Kita Ikut lagi Jakarta Passion Week Dengan warna Pastel Warna pastel Ini warna Yang Yang kalem Yang warnanya Yang go green Go empowerment Ramah lingkung Lain sebagainya Karena dia Menggunakan Jat alam Untuk permunian Batiknya Alhamdulillah Alhamdulillah Apa namanya Kita sudah Bisa Mengangkat Karena memang Ini perang Ajin semua Dan alhamdulillah Ini juga meningkatkan Daripada Pendapatan Daripada Pengrajin Tersendiri Ngomong-ngomong Masalah Jakarta Fashion Week Seperti apa Rangkaian Acaranya Jakarta Fashion Week Jadi sebenarnya Berli Asmara Itu Desainer Tetapi Dasarnya Bahannya Itu dari Pengrajin Pengrajin Kita Jadi Pengrajin Jambi Lokal Batik Jambi Itu ada Beberapa Pengrajin Kalau tidak salah Kita kemarin Ada 48 48 Pengrajin 48 Motif Itu dalam Satu Halayka ini Itu dikerjakan Oleh 5 orang 48 x 5 Itu lebih kurang 200 berapa 240 orang Iya Dia pengrajin Bisa Merekrut Tenaga kerja Beberapa orang Alhamdulillah Itu mengurangi Juga Daripada Yang Ini tadi Pengangguran Kreatif Ada juga Bantu lagi Tadi Bapak Singgung Soal Pintu Nah Pintu Ini Pintu Itu Pintu Pintu Kalau Ya Kalau Misalnya Ingat Kalau Kalau pelukis Siapa yang terkenal Siapa Kira-kira Pelukis Apandi Nah Ini Itu pelukis Kalau di Jambi Punya Pintu Batik Pintu Wah Pintu ini terkenal loh Produknya sudah Go public loh Sudah keluar Internasional Kita nanyain nanti Best practice nya Gimana dia Tadi Tadi kan ada Kriya-kriya Iya Kriya Kriya itu Apa namanya Benda Kerajinan Hasil Kerajinan Itu Tadi kan Bapak sudah menjelaskan Tadi Apa Tentang Tentang Tanya ke Ibu deh Tante Ibu atau Tante lah Nah Makela Kriya itu Sejenis apa Si Ibu atau Tante Iya Apa Kriya Yang Yang Kriya Itu Adalah Hasil Kerajinan Yang Dibuat Dari Tangan Nah Kerajinan Yang Dibuat Dihasilkan Dari Tangan Seperti Anjaman Tenun Batik Dan Mutu Manikam Batu Cicin Bisa Batu Cicin Bisa Perhiasan Mutu Manikam Itu Perhiasan Batu Cicin Kita Jambi Ada Batu Alam Dak Apa Sungkai Itu Namun Yoko Anak Bisa Dibuat Jadikan Kriya Kerajinan Dibikin Bros Kan Dulu Mesti Jaman Batu 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 Nisan Batu Geling Rumah Pesak Pak Teo Nah Kemudian Kaitannya Dengan Pintu Nah Pintu Ini Adalah Pengrajin Batik Kita Yang Mana Batik Itu Merupakan Satu Kria Pintu Ini Adalah Perajin Batik Yang Sudah Go Internasional Pengrajin Batik Jambi Iya Pengrajin Batik Jambi Yang Sudah Bawa Orangnya Bawa Bawa Boleh 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 Saya Tambahkan Selain Dia Batik Dia Juga Seorang Kripman Kripman Itu Pengrajin Yang Bisa Membuat Seperti Anyaman Kemudian Pokoknya Sepenir Sepenir Alat Alat Mungkin Apa Namanya Yang Mempunyai Nilai Seni Yang Bisa Dijual Dihasilkan Dari Alang Alang Berarti Tadi Sudah Siapkan Kakak Kita Panggil Berada Kanti Di mana Pada Kaki Kita Bercakap Pula Dengan Pak Kadis Dan Tante Tapi Kami Juga Mempunyai Seorang Bintang Tamu Abang Gitu Pintu Siapakah Dio Yang Gitu Bilang Dari Belakang Tadi Sudah Kesedangan Kita Sebut Dio Langsung Kita Panggil Dan Kita Sambik Ini Dia Abang Pintu Silahkan Ternyata Pak T Pintu Kita Ukuran 2 meter Nunduk Itu Pintu Pak Nah Ini Dia Abang Kita Pintu Eh Pintu Ganti Ganti Dimana Pun Berado Kasih Ganti Ganti Batu Giling Ganti 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 Dimana Pun Berado Ikut Abang Kito Abang Pintu Yang Tadi Sempat Dibicarakan Oleh Kedua Bapak Dan Ibu Sayo Ini Abang 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 Kenalkan Dulu Abang Kepada Teman Teman Sayo Yang Di Dunia Nyata Karena Ini Acara Nomor Satu Presenter Dan Kohos Sangat Fenomenal Silahkan Assalamuala Terima Kasih Dek Ranas Dan Penelusian Perdagangan Profisi Sudah Undang Saya Kesini Juga Cek TV Terima kasih Sibuk Sesibuk Apapun Tetap Kita Laksanakan Karena Demi Penelusian Di Jambi Tentunya Sebinto Pelaku Usaha Lebih Tepatnya Pelaku Usaha Tepatnya Di Bungo Dan Jambi Wuuu Wati Kanti-kanti Kita Dari Bungo Itu Ada Sanak Pemilih Kita Dari Bungo Dan Jambi Juga Kagi Kita Bincang Yang Yang Dipertanyakan Oleh Kanti Sayo Kita Langsung Kita Sabaran Aku Nanya Apa Kabar Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah Abang Abang Pinto Selaku Usaha Kaitannya Dengan Dikrenas Apa Terima kasih Jadi Sebelumnya Sebelum Pertanyaan Saya Jawab Dulu 5 Bulan Terakhir Ini Provinsi Jambi Sudah Barometernya Berubah Jadi Ada Perubahan Perubahan Ada Gerakan Dari Perindustrian Perdagangan Provinsi Jambi Mereka Sudah Mempunyai Suatu Program Yang Sebelumnya Belum Ada Jadi Kami Sebuah Pelaku Usaha Ini Adalah Efek Bagi Kita Apabila Program Dari Provinsi Itu Mengenam Tentu Kita Semangat Kita Jepel Usaha Mengenam Kita Jadi Dikranas Sama Pelaku Usaha Itu Kerajinan Itu Sangat Erat Hubungannya Antara Dinas Pendudus Perdagangan Dikranas Dan Pengrajin Jadi Mereka Berstalian Bertiga Sinergi Pengrajin Tanpa Dikranas Mungkin Tidak Bisa Dikranas Tanpa Pendudus Perdagangan Tidak Bisa Jadi Indu Utama Kita Pendudus Perdagangan Apabila Program Itu Mengenam Ke Kita Dikranas Menyampaikan Ke Kita Nah Kita Kita Sebagai Pelaku Usaha Ataupun Pengrajin Akan Mendapatkan Efek Daripada Program Yang Dibuat Oleh Orang Orang Dari Pendudus Perdagangan Gitu Ada Efeknya Efeknya Itu Ya Terus Gini Jadi Berliannya Seorang Kepala Dinas Pendudus Perdagangan Jambi Ini Membuat Kita Berfikir Lagi Sudah Mereka Programkan Dan Mereka Mem Membantu Kita Ke pusat Mungkin Mungkin Kalau Program Ini Ada Di pusat Tapi Kita Tidak Tahu Tidak Mungkin Sebentar Dinas Pendudus Perdagangan Kejar Bola Ke pusat Apa Program Pusat Yang Bisa Masuk Ke Jambi Nah Padi Ansa Sebagai Dinas Waktu Itu Ya Mungkin Bersama Dengan Dekranas Memperset Kesana Mendapat Satu Program Dari Pusat Itu Kehebatan Dari Jambi Sehingga Mereka Bawa Dan Bawa Mereka Sampaikan Kedekranas Sampaikan Ke Kita Nah Apabila Pikiran Pikiran Yang Seperti Ini Yang Kita Inginkan Seorang Seorang Pendudus Pendagangan Dinas Pendudus Pendagangan Seperti Ini Kita Inginkan Bukan Hanya Program Aja Program Aja Action Mana Gitu Itu Kita Inginkan Udah Alhamdulillah Bukan Meja Aja Jadi Kalau Kita Bayangkan Suatu Kerajinan Hanya Batas Semampu Di Jambi Aja Produksi Itu Tidak Main Istilahnya Tidak Berkembang Gimana Kita Sebagai Perhasil Usaha Mampu Mengeksplore Produk Kita Keluar Itu Namakan Produk Yang Bagus Ya Produk Yang Bagus Yang Dikenal Oleh Orang Luar Bukan Hanya Dikenal Di Jambi Aja Nah Itu Mungkin Nanti Mbak Pak Riansyah Menyampaikan Nenek Ibu Juga Menyampaikan Hubungan Dengan APP Itu Bagaimana Program Millennium Mungkin Bisa Disampaikan Nanti Diceritain Juga Kita Tahan Dulu Kita Saksikan Yang Nempu Eko Masih Penasar Jamban Alian Yud Tapi Jangkai Dulu Kita Bincang Bincang Lebih Dalam Baca Man Cerita Kita Saksikan Setelah Yang Nempu Eko Tetap Di Komentar Komedi Melayu Tradisional Setelah 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 Nah ganti-ganti dimanapun Bado kita balik lagi dikomentar Aduh masih ditemani pula dengan tiga bintang tamu kita yang pado malam hari Yang pernah mengharungkan namu jambi di dunia perdagangan fashion Fashion Ada yang tanya lagi? 8 menit penasaran sama Abang Binto Nampaknya Gober masih penasaran dengan Abang Binto Adul apa dengan Abang? Silahkan Nah bang, saya pernah dengar nih bang Katanya Abang pernah dapat penghargaan penghargaan terbaik dalam inovasi produk 2017 Nah seperti apa bang kegiatannya dan kok bisa Abang mendapatkan penghargaan itu? Ya terima kasih Yang diadakan oleh SIP yaitu India Craft War tahun 2017 kemarin Jadi itu tuh jambi pertama kali dapat dari 19 tahun berdirinya India Craft War Baru kali ini jambi masuk dan lagi apalagi kita mendapat Amazing Award Kategori Amazing Award Apa itu? Saya buat kain sutra dari surat pandan Surat pandan jadikan sutra ya Ya itu mendapat Amazing Award Itu tadi Jadi Alhamdulillah ya pak ya kita jambi baru kali ini Hoki ya kayaknya Ya udah pertama kali kita dapat Kiro-kiro ini aduk kiro-kiro aduk kemasan ide lain gak? Oh yang bakal untuk ditunjukkan Iyo ide-ide kreatif untuk selanjutnya selanjutnya kebetulan saya menang di indang kraft war di untuk 2018 ini saya mewakili Indonesia di kraft Asia Tenggara saya didukung oleh becraft yaitu produk yang saya bawa itu tuh serat bunga ilalang kain dari bunga ilalang kelebihan dari kita syukur Alhamdulillah gua ada di popisi ke Jambi ada seorang pintu besok mengangkat Jambi kita tapi sebelum itu saya nak bertanya dulu dengan adik-adik saya pakai baju warna merah ini ternyata cinta itu menggutakkan segalanya boleh nanya ya dari tadi tepuk tangan nonton kita ngangu kita nak bertanya dari mana nih adik-adik nih yang yang menjawabnya yang di belakang silakan ini dari mana nih ya dari tadi ya tolong dikasih ini apa timun ya ketimbun ya silakan Oke kami siswa TOT dari dekranas yang berasal dari SMK2 dan SMK1 Wow SMK2 dan SMK1 ya tiga dong iya gobernya sekolah langsung ya gober ini tadi kan adik-adik kita sudah mendengar penjelasan daripada bapak-bapak kita disini sudah dengar semua kan sudah paham semua kan sudah gober ada pertanyaan gak untuk adik-adik kita nanti 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 Oh pati saya mau tanya sama tante paling cantik kita kaget kita bertanya siko-siko tapi kita akan bertanya lagi ke tante paling cantik itu itu ya oke silahkan saya tante ku yang paling cantik iya Pak gober aduh bapak memang program terbaru dari dekranas da provinsi itu apa tante program terbaru ya jadi program terbaru dari dekranas yaitu ialah aplikasi kriya mobile app nah yang mana provinsi jambi dijadikan sebagai percontohan nah aplikasi kriya ini baru pertama kali dicetuskan di jambi dari dekranas pusat yang mana nanti pengrajin-pengrajin itu akan melakukan penjualan secara online di aplikasi kriya aplikasi kriya ini adalah merupakan suatu aplikasi mobile app merupakan suatu aplikasi kriya nanti bisa didownload di app di aplikasi itu di playstore bisa didownload di playstore gitu nah nanti para pengrajin akan melakukan penjualan secara online di aplikasi kriya kita membina anak-anak siswa SMK yang kita sebut sebagai TOT trainer of training yang mana anak-anak itu ya yang tadi memperkenalkan diri itu adalah binaan kita dari dekranas anak-anak inilah yang yang kemarin melakukan pendataan ke kabupaten di kota dan provinsi jadi seluruh kabupaten di provinsi jambi itu mereka yang melakukan pendataan para pengrajin gitu tentunya bekerjasama juga dengan para dari pihak disperindak dan Kominfo juga di sini ya Nah sekarang ini tadi sudah sama Tante sekarang ke anak-anaknya yang mana yang anak ini kalau anaknya sebanyak ini Ya Allah ya Tuhan ku Pate saya mau bertanya Pate saya boleh kesana Pate boleh saya mau bertanya sama orang yang paling putih Pate iya yang paling putih diantara mereka kalau kalau gue ber dengan budak-budak ini kayak ibarat seperti anak dan ibu guru iya ibu guru silahkan kasih pertinjikan ini kalau kasih timur surinya kesimpulannya kalau kompangan grup siswa TOT dekranas dan banyak ilmu-ilmu baru yang kami dapati dan juga belajar tentang batik-batik Jambi sama karya-karya yang berasal dari Jambi yang pakai kacamata kuda Iya teman-temannya teman-temannya saya bilang adanya ada apa mengenai mengenal batik Jambi salah satu batik-batik Jambi apa aja sih salah satunya batik Jambi batik angso duo terus durian pecah terus kayak ya masih banyak lagi deh kalau nggak salah nah jatuh dewe nah jatuh dewe tuh lebih bagus kalau kamu nanya bahas itu Masitu nyoko siapa namanya di Adit Tom adi ooo 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 oooh ini ini adek selama mengikuti perjalanan ini apa sih yang ilmu yang ada dapat? apakah ilmu panoragan? apa jurus kodok mati menahan nafsu? apa jurus lain gitu jujur kalau ini kan kami yang jujur mik 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 pendekatan ke pengajin-pengajin itu kami ya contoh kami udah menyimpang sih sebenarnya gitu kami ke pemasaran mendekati dari situ kami dari situ kami juga belajar pendekatan kepada pengajin-pengajin dari situlah kita mengenal saling mengenal lah pokoknya saya sini juga bisa membantu membantu para pengajin untuk menjual barang-barangnya cukup tepuk tangan dulu adek-adek saya ini dari mana tadi? trainer of trainer apa? trainer of trainer trainer of trainer iya nah sekarang kita kembali ke pak kadis ada pertinian untuk pak kadis tadi kan dari tante yang paling cantik tadi pak bapak yang paling ganteng ada menyinggung soal kominfo iya iya ini ini terus terang ya terang terus jadi ya mobile apps ini kita menjadi pilot project Jambi itu dari dekranas pusat bidangnya bidang kominfo ketuanya adalah istri daripada rudyantara menteri kominfo jadi adek-adek ini adalah TOT nya ada 20 orang kita anggap mereka agen mereka agen dan mereka mempunyai tugas yang pertama mereka melatih teman-temannya se kabupaten kota se provinsi Jambi sekarang sudah ada 200 loh 10 kabupaten kota ada 20 kemudian mereka bertugas mendata pengrajin 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 kita ini ada 12.000 lebih tetapi baru sekian persen ya baru 20% lah yang baru bisa baru 2.000 sekian lah yang baru bisa diinginkan ini udah adil kalau bapak dari kominfo datang iya iya ini bapaknya sudah datang iya iya sebala kita panggil gobek karena waktu kosong iya 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 tak ganti-ganti dimanapun kita akan kedatangan pula seko lagi tamu yang spesial dari kalau ini kan yang cantik yang cantik yang cantik pula nah langsung saja kita sambit sambut bapak kita pak 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 silahkan pak iya haduh gober balik dari kerinci rumah kita langsung penuh iya sudah disimpan langsung bayi Bapak Bapak Pak naik nah ini kan kanti-kanti kita di rumah ini Pak sudah nonton kita ini Pak nah kita kenalan dulu Pak ya kepada kanti-kanti kita di rumah silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam nama saya Naiklul Autar biasa dipanggil Pak naik-pak naik kalau asli dari Bungo cuman besar di Jambi lah jadi orang Jambi jadi saya masih ada keturunan Raden lah sedikit jadi kalau kita istansi kita dari dinas kemimpu kebetulan saya mewakili daripada dinas kemimpu tersendiri nah Ben ini Bapak kita sudah ada di sini gobek gobek langsung bertanya apa nyuruh makan dulu kayaknya kaki dulu Pak kita suruh makan dulu kita suruh makan dulu nah bapak kita lagi capek kan dikanti dimanapun berada kaki kita bertanya dengan bapak kita yang bagusnya Pak naik ya dah itu jangan kemana-mana tetap di Siko dimana di komentar komedi krayu tradisional wuuuuh nah ganti-ganti dimanapun belakang kita balik pula di komentar komedi melayu tradisional nah tentunya bersama bintang tamu sayo orang-orang spesial dan bersama adik-adik sayo yang ada di pedium tepuk tangan dulu dong pengirsa yang sayo sayangi dan sayo cintai di seluruh Indonesia langsung saja kita kasih pertinyiin untuk bapak kita yang baru datang dari Kominpu Provinsi Jami ya silahkan Gober apa kabar pak Pak Ting Pak Gober mau nanya nih pak keterkaitan Kominpu dengan Dikrenasda itu apa sih pak ya terima kasih sebenarnya kita dari Dinas Kominpu itu mempunyai pertanyaan tangan daripada Kominpu nah kebetulan kita disini adalah sebagai pendamping dari pada aplikasi negeri kriya ini tadi jadi salah satunya kita bertanggung jawab dari bidang TIK nya nah itu ada kaitannya khusus kalau ada Kominpu tidak bisa jalan juga siapa yang menyiarkan kalau tahu tidak TIK atau apa apa itu pak TIK tadi apa TIK tadi tahu tak nah jadi TIK itu teknologi informasi komunikasi jadi salah satu memang kita sebagai bisik kita kan itu untuk di Provinsi Jambi memang untuk TIK kita yang bertanggung jawab nah itu ngerti berk? ngerti berk? ngerti berk? ngerti berk? Pak TIK tahu? ngerti berk? kasih pertinian lagi pertinian untuk Bapak Kadis Pak Kadis lagi bagaimana? Pak saya dengar-dengar kemarin ada Rekernas ya pak ya? iya Rekernas itu pengalaman-pengalaman kita tentang Rekernas ikut Rekernas itu apa pak? yang jelas begini kita ada kasih apresiasi pada adik-adik kita ya ini kita bawa ke Jakarta yang lucunya ada beberapa orang gak pernah naik pesawat loh bener hampir rata-rata pak dan hampir semuanya hampir rata-rata sehingga mereka di bilang woi pak ternyata enak pesawat sampai saya masuk WC saya kencingi pesawat rupanya masuk toilet gitu kakek kita tanya pengalamannya kemudian mereka mereka juga selain itu kita kasih tugas mendata loh selama ini orang kan takut kalau didata nanti kita tanya petugas sensus lah petugas pajak lain sebagainya lah betul pak saya perlu pengalaman pak mendata dikirinya sales dikatanya sales kan gitu tetapi dengan kita kasihkan pemahaman sosialisasi tentang mobil lain sebagainya gunanya apa karena sekarang kan jamanlah berubah ya pembelian tidak ada bayar ketemu pembeli lagi mereka melalui online kan nah semenjak kita kasih ini mereka pengrajin itu pada seru nyerbu itu untuk didata lain sebagainya mereka pun diajak tinggalnya saja ya di rumah dinas menteri kominfo selamat berapa hari? 5 hari ya? seminggu tidak? seperti itu biar kau ber tanya oh iya kau ber silahkan masih ada 2 botir orang belum yang paling nyudut yang paling nyudut kamu tuh orang yang ditanya kayak kamu teda yang paling sundut tuh ee.. namanya siapa? ee.. yang sekonya yang sekonya oh kamu senyum lagi kau share dengan tante jangan siapa namanya? siapa namanya? nama Fajri Medelian oh Fajri Fajri tanya pengalamannya gobek benar pak iya pengalaman Fajri selamanya pesawat apa deh? hehehe hehehe serta wo iya mana tuh pipi? enggak ada enggak ada enggak ada tadi kan kata Pak Kadis kalian enaknya tinggalnya di rumah dinas kominfo ya? menteri kominfo menteri kominfo iya rumah kepala dinas pernah terbanyaknya sebelumnya mimpi pernah tidur di rumah dinas menteri kominfo enggak pernah wah enggak aduh ini sebelahnya sebelahnya lagi kau kayak kayak takutnya dengan tante ngapuh aku tante gigit iya ngeri tapi tenang-tenang kemarin sudah dipaksin jadi adek harus dipaksin adek misalnya terapias dek nak pertanyaan nih dek jadi pengalaman kalian kan pernah Jakarta nih terus apa sih tugas kalian tuh disanya? tugas kami di Jakarta main dikit ya tugas kami di Jakarta itu sebagai kayak mana ya pengumpul data gitu pengumpul data para pengrajin yang disana yang mengikuti pameran disana untuk ini dibantu penjualannya atau pemasarnya di kriya PP ini oke iya takut tangan dulu ada satu lagi ada satu lagi mereka kita ajak studi tour wow iya iya itu seragamnya dikasih loh dari Dekrana dikasih uang saku studi tour dikasih uang saku studi tour pak jangan budak tuh lagi aja pak ajak abis dua pak bisa tinggal kita atur ya jangan lupa pesawat pak dapat bajunya di lah nah itu pertanyaan lagi silahkan pak ngomong-ngomong Dekrana sudah jam ini masuk kategori Dekrana sudah award iya pak iya 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 termasuk nominasi juga iya iya kemarin 2016 dapat 2017 juga iya dalam kategori apa pak jadi ada penilaian khusus dari Dekrana pusat terhadap kinerja Dekrana da provinsi Jambi yang mempresentasikan tentu ketua Dekrana yaitu Ibu Serin Talia Jola iya iya dan alhamdulillah karena indikatornya kita ada pengrajin-pengrajin yang bisa go public itu salah satu keberhasilan seperti pintu ini iya iya ini pak kita nampaknya sudah segmen terakhirnya paling suntuk saya nak apa pak minta apa namanya tuh pesan-pesannya harapan harapannya untuk kita semua pak jadi gini kita ke depan kami ada program dinas perindak sinergi dengan Dekrana da provinsi Jambi kita ada namanya Dekrana membumi jadi setiap bulan nanti kita ada festival-festival di rumah Dekrana kita yang di teho itu jadi disitulah nanti wadah tempat berkumpulnya para pengrajin kita sudah juga disitu membuat yang namanya klinik untuk inkubator artinya nanti kalau ada pengrajin ada masalah lain sebagainya bisa kita tampung disana baik itu masalah pemasaran teknik kemudian dana lain sebagainya kita kita siapkan kita setiap bulan ada festival-festival akan kita hidup nah kalau untuk abang Pinto sendiri apa harapannya bang silahkan bang harapan saya ayo bersama seluruh pengrajin yang ada di provinsi Jambi manfaatilah program yang dilakukan oleh Disperindak Jambi untuk pemajuan usaha kita sendiri kalau bapak kira-kira harapannya seperti apa pak kalau harapan kita memang untuk kedepannya nanti semua masyarakat Jambi sudah berbasis teknologi bisa online sudah membaankan kriya ini secara keseluruhan iya dan ini tante kita yang terakhir kira-kira apa nih tante harapannya silahkan tante harapan kami kedepannya sebagai pengurus ekran Nasda semoga pengrajin yang dibina oleh ekran Nasda bisa meningkatkan pendapatannya bisa meningkatkan penjualannya dan bisa meningkatkan tarap hidupnya terakhir boleh gak pantun iya daung sirih di atas batu terima kasih dan thank you terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kepada Kanti 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 dan adik-adik saya yang ada di tempat pulangan ini dan Kanti Kanti jangan lupa saksikan kita malam besok ya nah kita tentunya bawa bintang tabu lagi yang bau beda ada kalau ada pembuatan kita yang salah mohon maafkan karena kesimpulan itu hanyalah milik Allah SWT terima kasih 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 terima kasih